Intro Sobat Lapar, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Balik lagi sama gue Jerry Andrian di Kalaparan Bikin Kamu Makin Lapar Ya Sobat Lapar, sekarang gue ada di Jakarta Selatan Tepatnya di daerah Pejaten Nah disini nih, gue lagi datengin ke tempat makan yang lagi viral Biasanya antri panjang nih guys Nah ini punyanya ini nih Punyanya komika, babe cabita Yang katanya dia punya menu yang spesial guys Gak cuma gorengan-gorengan, jeruan Tapi juga ada telur beredar yang kriwil-kriwil ya kan? Oke langsung aja kita antri, let's go guys! Nah guys, sekarang gue udah ada di Dadar Beredar, Pejaten Barat Ini tuh salah satu tempat makan yang selalu rame di daerah sini Terutama pas makan siang dan makan malem Kira ini ngantri yang gak main-main Sebenernya ya, Dadar Beredar ini tuh cabangnya banyak banget guys Tapi kali ini gue mau cobain yang di daerah Pejaten Buat yang belum tau nih, ini tuh punya komika, babe cabita Haha, sayai nih babe Milih-milih menu-nya nih yang mantep-mantep ya Gak cuma telur aja Kalian juga bisa tambahin lauk-lauk lainnya Kayak paru, cumi, ceker, dan banyak lagi Aduh, ngiler banget gak sih? Udah gak usah lama-lama Langsung kita sikat Sobat Lapan Waduh guys, ini ngiler banget ya Melihat tampilannya, luar biasa Ini gue pesen tiga varian nih guys Ada nasi, telur dadar, saus kari Terus ini ada nasi, telur dadar Dengan paru Samanya satu lagi ada yang pake cumi Terus ada juga nih, gue add-on ada ceker Cekernya unik banget guys Udah diupasin Kemudian ini ada ayam suir Sama udang Kayak udangnya menggiurkan banget ya Oke, langsung aja kita cobain Kita cobain yang kari dulu kali ya Sekarang gue mau cobain menu barunya nih Sobat Lapan Nasi telur dadar kari medan Pertama-tama, telur dadarnya tuh digoreng dulu ya Pake minyaknya super duper panas Nah, kalau udah, baru deh telurnya disajiin sama nasi Lalu disiram pake kuah kari yang super mendok Liat aja tuh guys, bikin ngiler banget kan karinya Gak lupa nih, dikasih tambahan selada goreng yang crispy dan juga sambal Bener-bener bikin ngiler guys Setapol banget Ini asik banget nih guys Di dalam paket ini udah ada telur dadar, telur beredar ya kan Terus juga udah ada keremesan Keremesan daun selada guys Terus ada cabai hijau Sama langsung disirem kuah kari Langsung kita eksekusi Kita cobain dulu telurnya guys Nah, ini nih yang namanya telur beredar Jadi dia kriwil-kriwil gini mirip kayak telurnya padang guys Kita cobain Tekstur telurnya lembut Tapi pinggir-pinggirnya tuh agak crunchy-crunchy Karena dia gorengnya di minyaknya lumayan banyak ya Langsung kita cobain guys Sekarang kita mix sama cabainya, sama crunchy-nya, sama nasi Oke Wow Gila-gila Kacau, memang kacau ini rasanya guys Perpaduan telurnya yang daring kurik Ketemu sama kuah gulanya yang medok Udah gitu kena nasi yang anget Medok banget di mulut Jangan lupa juga nih Dicampur sama seladanya yang keringis-keringis Dan sambalnya yang pedes banget Bikin boom di mulut guys Dan memang yang paling gue suka ini si curry-nya itu loh Gak cuma medok Tapi dia juga gak pelit Ngasih rempah Jadi aromanya itu ternyang-nyang pokoknya deh Oke sekarang kita cobain cekernya Ini salah satu yang bikin gue penasaran nih guys Biasanya kan ceker banyak tulangnya Ini udah dikelotokin cuy Cocok lah buat kalian yang males ya kan Tuh Langsung kita cobain Keliatannya sih Pedes ya Asli guys Tadinya gue gak kebayang ya Kalau ini tuh ceker Soalnya kalau dilihat-lihat nih Sekilas mirip Kayak kulit gitu ya Ternyata ini cekernya boneless Sobat lapar Alias gak ada tulangnya Makanya nih keliatannya lebih kenyal ya Teksturnya Dan pas digigit Beuh bener aja Membal di mulut Dan menurut gue pribadi lebih mirip Kayak daging shortbread yang tipis-tipis gitu loh guys Rasanya mahal banget Pokoknya pecinta ceker Wajib banget cobain satu ini Oke sekarang kita cobain Berikutnya Gue penasaran juga nih Sama yang ini Paket telur dadar cumi Kayak telur dadar yang kari Telur ini juga digoreng di minyak yang super panas Sobat lapar Makannya tuh ya Jadi mirip Kayak telur barendonya padang gitu loh Keriting-keriting Nah untuk menu yang satu ini nih Dipadu padankan sama cumi yang keliatannya aja Udah pedes banget Biar makin sedap nih Ditambahin selada goreng juga Sobat lapar Wah ini kayaknya gak kalah pedes nih Cumi-cumi kecil Kalau buat telurnya sih gak usah diragukan lagi Sobat lapar Rasanya tuh gurih banget Nah pas lo dadar Dan cuminya kena nasi anget Ini sih pecah banget Cuminya gak alot sama sekali Tapi gak lembek juga guys Jadi masih ada tekstur kenyal-kenyal Alias membal-membal di mulut Udah gitu gak cuma pedes nih rasanya Tapi dia juga aromatik Daun jeruknya itu Kerasa banget Sobat lapar Kita cobain nih sekarang Udangnya Kita cobain Udang sambal Eits sobat lapar Ternyata ada seafood lain juga Gak cuma cumi Tapi ada udang Dan udangnya nih Di saji ini masih sama kulitnya guys Ini yang menurut gue bikin enak Udangnya manis Lembut Tapi ada kriuk-kriuk Dari kulitnya itu Asik banget Pasti makan Pedesnya juga gak kalah Sama menu yang tadi guys Ini di uok-uok Sama nasi anget Udah gitu Dipadu-padanin Sama crispy-nya selada Waduh Juara-juara Udah deh nih Gue yakin sobat lapar Nyiler kan Buat kalian pecinta pedes sih Langsung gas Wajib kesini Dan cobain semua menu pedasnya Gak main-main Ini enak Dan juara banget Sobat lapar Gila guys Emang boleh sepedes ini Asli ya Ketiga variannya Semuanya pedes Add onnya juga nih Pedes-pedes semua Kalau kalian suka sambal Suka pedes Kayaknya bakal cocok sih Makan kesini Overall rasanya Strong Enak Berasa banget Berempah juga Gak pelit bumbu guys Dan gue kasih rating ini Sekitar 4,6 lah Dari 5 Dan juga harga ini Terjangkau loh Sobat lapar Sekitar 25 ribu Sampai 26 ribuan aja Kalian udah bakal dapet Yang komplit gini Terus add onnya juga murah Cuman 12 ribuan aja Ini worth it lah Kalian wajib cobain disini Kenyang dan luar biasa Pedes guys BTW ini ya Gak kerasa ya Gue udah nemenin kalian Kulineran Ketempat yang enak-enak Asik-asik Nah buat temen-temen Jangan lupa juga nih Follow instagram kita Di At kalaparan I'm used tv Di instagram Ataupun di tiktok Dan jangan lupa juga Di follow Biar up to date guys Oke deh kayaknya Gue udah harus izin Pamit dulu guys Gue Jerry Andrean Jangan lupa untuk Terus saksikan Kalaparan Bikin kamu Makin lapar Sobat lapar Sobat lapar di rumah Siapa nih Yang suka mengonsumsi telur Telur memang seringkali Jadi menu andalan Ketika kehabisan ide Untuk memasak Telur bisa diolah Menjadi berbagai macam penuh Yang menggugah selera Tidak heran Kalau olahan dari telur Digemari banyak orang Selain rasanya yang nikmat Telur juga kaya Akan manfaat Loh sobat lapar Terdapat vitamin A Asam folat Vitamin B5 Vitamin B12 Vitamin D Dan vitamin lainnya Dalam satu butir telur Untuk olahannya sendiri Bisa hanya diceplok Dengan kecap Dimasak dengan bumbu balado Atau bahkan dipadukan Dengan roti Untuk sarapan Nah kali ini Kalaparan punya Sederet olahan telur Viral dan nikmat Yang bisa anda coba Masak di rumah Apa saja kah itu Berikut informasinya Untuk sobat lapar Telur tomat Ingin memakan telur Saat cuaca dingin Anda bisa mencoba Resep yang satu ini Telur tomat Pertama Siapkan dahulu Bahan utama Siapkan telur Potongan bawang bombay Irisan batang daun bawang Maizena Merica Garam Gula Dan kaldu jamur Atau penyedap Untuk bahan tambahan Siapkan potongan tomat merah Bawang putih Bawang merah Saus sambal Sesuai selera Saus tomat Kecap asin Saus tiram Dan air Agar semakin nikmat Anda bisa menambahkan Jamur enoki ya sobat lapar Untuk langkah pembuatan Campurkan telur Daun bawang Bawang bombay Dengan garam Merica Dan kaldu jamur Campurkan hingga merata Masukkan maizena Lalu aduk kembali Panaskan sedikit minyak Lalu goreng telur Hingga matang Jika sudah Siapkan kembali Sedikit minyak yang panas Untuk menumis Bawang putih Dan merah Hingga harum Masukkan tomat Lalu aduk Kemudian masukkan air Saus tomat Kecap asin Dan penyedap lainnya Jangan lupa Terus diaduk Hingga meratai ya sobat lapar Tambahkan potongan enoki Dan masukkan ke dalam tumisan Tidak perlu waktu yang lama Agar enoki masih terasa Renyah dan segar Telur tomat Siap dinikmati Seafood omelette Jika Anda bosan dengan omelette yang itu-itu saja Anda bisa mencoba membuat omelette yang satu ini Seafood omelette Untuk pilihan seafoodnya bisa sesuai selera yang memirsa Namun biasanya seafood yang digunakan adalah kepiting atau oyster Untuk pembuatannya Pertama siapkan seafood kesukaan Anda Tepung beras Air Berbagai bumbu penyedap Daun bawang Bawang putih yang sudah dihaluskan Fish sauce Dan oyster sauce Campurkan semua bumbu dan sisihkan Supaya semakin nikmat Jangan lupa siapkan sambal terlebih dahulu ya Haluskan cabai merah keriting Cabai rawit Bawang putih dan ebi Jika sudah Masak sebentar sambal sampai mendidih Dan tambahkan bumbu-bumbu penyedap Tambahkan maizena agar lebih kental Dan jeruk kuncit Agar semakin harum Sambal sudah Sekarang saatnya membuat telur Jika sudah masukkan oyster atau kepiting Dan tumis sebentar Masukkan campuran air beras yang sudah dibuat secukupnya Jika sudah berwarna coklat keemasan Masukkan telur, daun kucai iris Dan bumbu penyedap lainnya Masak hingga matang merata Dan seafood omelette siap dinikmati Telur crispy Resep yang satu ini sangat cocok Dijadikan cemilan atau lauk saat anak bosan dengan olahan telur Ya, telur crispy Telur ini mirip dengan ayam yang dibalut dengan tepung crispy Bahan yang digunakan pun tidak sulit Untuk bahan telur dadar Anda hanya memerlukan telur dan bumbu penyedap sesuai selera Sedangkan untuk bahan tepung Siapkan terigu, garam, kaldu ayam, dan soda kue Untuk bahan pencelup, cukup siapkan tepung yang sudah dibanjiri dengan air Pertama-tama, goreng telur yang sudah diberikan bumbu penyedap Di sedikit minyak panas Hingga menjadi telur dadar Jika sudah matang, potong telur menjadi beberapa bagian Sisihkan sebentar Dan siapkan tepung crispy Campurkan tepung terigu, lada, kaldu ayam, dan soda kue hingga merata Ambil sedikit campuran tepung dan tambahkan air Celupkan telur dadar ke dalam campuran air dan tepung Lalu balurkan dengan tepung yang kering Aduk terus hingga telur dibaluri dengan sempurna Goreng di minyak panas hingga coklat keemasan Telur crispy siap dinikmati Sobat lapar, itulah sederet resep telur viral dan nikmat Jadi resep mana nih yang ingin Anda coba buat di rumah?